Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia kami atas nama peternak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden atas respon yang sangat cepat. Bapak Presiden Republik Indonesia, Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, saat ini yang menghancurkan usaha-usaha kami, terutama yang di pedalaman-pedalaman, yaitu adanya impor daging domba beku. Mohon Bapak Presiden, ini di-stop, tolong di-stop, impor daging domba beku hanya menguntungkan beberapa gelintir manusia membunuh banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, Kami atas nama peternak, nama saya Sutrisno Pasuruan, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden atas respon yang sangat cepat, atau boleh dibilang tepatnya respon spontan pemerintah atas keluhan-keluhan kami terkait dengan impor daging domba beku. Bapak Presiden, kami baru yakin bahwa Bapak tidak berubah, masih tetap seperti yang dulu. Bapak sangat perhatian kepada masyarakat yang di bawah, kalau dulu Bapak sangat perhatian kepada anak buah, dan ternyata Bapak saat ini sangat memperhatikan nasib kami yang di bawah sebagai rakyat. Respon Bapak sangat luar biasa, sekalipun Bapak waktu itu ada di luar negeri, dan Bapak belum kembali ke Indonesia kembali, Bapak, staf Bapak sudah action semua merespon. Terima kasih Bapak Presiden, dan kami doakan Bapak Presiden sehat selalu, dan selalu diberkati kemudahan-kemudahan di dalam mengemban amanah rakyat untuk membawa bangsa yang lebih baik di masa depan. Terima kasih sekali lagi Bapak Presiden. Kemudian yang kedua, yang terhormat Bapak Mentan. Terima kasih Bapak Mentan atas respon spontan terhadap keluhan kami terkait impor daging domba yang merusak pasar dari peternak lokal. Bapak layak disebut sebagai ayam jantan dari timur. Bapak dengar, Bapak lihat, Bapak selesaikan. Di beberapa peristiwa sangat heroik. Terima kasih Bapak Mentan, dan kami doakan Bapak Mentan sehat selalu, serta diberikan kemudahan pada tugas pokok Bapak yang saat ini cukup besar, yaitu menuju suara sembada pangan, khususnya beras dan jagung. Ibarat suatu peperangan. Bapak berangkat berperang hanya dibekali bambu runcing. Tapi doa kami rakyat Indonesia, semoga Bapak sukses. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Panglima TNI yang merespon situasi masalah tanaman pangan ini dengan menyiapkan 100 batalion yang akan membackup program pemerintah dalam rangka suara sembada pangan. Terima kasih, semoga Bapak-Bapak sehat selalu. Yang ketiga, kepada Bapak Dirjen, peternakan dan kesehatan hewan, kami terima kasih Bapak atas respon Bapak spontan, langsung bergerak, kami mengikuti hanya lewat medsos, Bapak langsung gelar rembuk nasional, ditindaklanjuti pertemuan-pertemuan dengan para rekan-rekan peternak, ditindaklanjuti lagi dengan cek gudang stok daging beku, sampai dengan yang terakhir, membuat kesepakatan dengan para importir. Di dalam membuat kesepakatan pada importir, ada tiga butir yang kami tahu, dan butir yang kedua memang cukup berat, Bapak. Untuk mengawasinya, yaitu importir tidak mendistribusikan daging beku kepada usaha UMKM, diantaranya restoran, catering, dan pedagang kecil. Sangat berat tugas itu. Bapak polisi sudah banyak tugasnya, tidak mungkin bisa mengkapar secara keseluruhan. Mereka mainnya peta umpet. Mungkin Bapak-Bapak importir tidak akan pernah tahu, bahwa daging itu jatuhnya ke tangan siapa. Nah ini untuk masalah butir yang kedua, kami mohon Bapak Durjen, untuk mengikuti perkembangannya, dengan segala perangkat mungkin yang ada di daerah. Sebetulnya kami mengharapkan bukan hanya dikendalikan untuk impor akan datang, sekalipun saat ini di-stop. Harapan kami dihentikan, Pak. Peternak Indonesia cukup banyak, ratusan ribu. Berdasarkan data Pusdatin, entah yang benar atau salah yang saya baca, tahun 2020 jumlah ternak itu mencapai sekitar 33 juta ekor. Dengan pertumbuhan saat itu 3, sekian persen per tahun. Artinya kalau kita hitung di tahun 2024 ini, sudah mencapai di atas 40 juta ekor. Andaikan tidak ada impor, ada kemungkinan harga itu akan naik. Tapi itu sesaat. Harga itu akan sesaat, tidak akan terus-menerus naik. Karena begitu konsumen, itu mulai menurun, karena kemampuan daya beli menurun, maka otomatis peternak ini akan menurunkan harga. Akhirnya terjadilah keseimbangan. Lebih-lebih, daging domba ini bukanlah merupakan bahan pokok penting. Sehingga jika terlambat sesaat, tidak membawa efek yang demikian besar. Dibandingkan dengan efek merebaknya daging beku yang salah-salah sasaran, masuk ke pedagang kecil, catering, dan lain sebagainya, justru merusak ratusan ribu orang. Mohon maaf, kami lancang Bapak Dirjen, kami tidak begitu paham tentang hitung-hitungan. Dan saya yakin niat bawa pemerintah untuk menjahatkan kami sebagai peternak. Sekali lagi, saya mohon maaf dan semoga Bapak Dirjen beserta jajarannya selalu mendapatkan perlindungan dari Allah yang mahu kuasa, sehat, diberikan kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan tugas. sehingga tugas pokok bisa tercapai. Demikian, Bapak Dirjen, sekali lagi mohon maaf kelancangan kami. Dan berikutnya kepada Bapak-Bapak importir, kami mohon maaf, Bapak, tidak ada niatan kami untuk menyalahkan si A atau si B. Bapak hanya melaksanakan suatu kebijakan. Tidak mungkin Bapak melakukan impor kemauan pribadi. Harapan Bapak-Bapak pengimpor agar masyarakat Indonesia mendapatkan daging yang murah. Tapi fakta lapangan kan tidak. Harga daging tetap. Justru dampaknya dengan beredarnya daging dari Bapak, mereka pula dari Bapak-Bapak importir murah dijual ke pasaran dengan harga yang tetap standar, ternak kami tersumbat tak bisa mengalir, jagal menolak. Dan drastis banget sampai hari ini kondisi pasar tradisional ternak sangat memprihatinkan. Bapak-Bapak importir, kami doakan Bapak-Bapak importir sehat selalu dan murah rezekinya sehingga Bapak tidak lagi untuk melakukan impor. Mohon maaf Bapak. Akhirnya Bapak paham bahwa dengan impor itu justru membunuh kami, Pak. Mimpi kami tidak muluk-muluk, Pak, menjadi peternak ini. Jauh impian kami dari untuk menjadi kaya. Cukup kami bisa makan tiga kali. Anak kami tidak buta huruf bisa sekolah walaupun dia tamat SD atau SMP. Itu sudah cukup bagi kami, Pak. Dan mungkin Bapak-Bapak importir jika masih bergelup di sektor peternakan, mungkin bisa investasi di sektor pakan ternak, pakan ternak yang sangat ini sangat dibutuhkan oleh para peternak dengan harga yang terjangkau. Mungkin sektor lain seperti limbah ternak, seperti kohenya atau kotoran hewan, bisa diolah menjadi pupuk atau menjadi briket sebagai sumber energi baru yang saat ini kita kebutuhan energi sangat kurang. Demikian untuk Bapak-Bapak importir, mohon maaf Bapak sekali lagi tidak ada niatan kami untuk menyalakan Bapak atau menutup rejeki Bapak tidak ada. Maturnuun Bapak. Kemudian kepada Bapak-Bapak yang telah membantu kami menghubungkan keluhan kami melalui medsos hingga sampai ke pihak istana. Apakah itu Bapak Presiden atau Kementan Bapak Dirjen kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak. Demikian pula para netizen yang sudah meneriakan keluhan kami yang sayup-sayup terdengar. Justru netizen yang sangat mendorong suara ini sehingga tembus sampai kepada Bapak-Bapak pemimpin kita. Terima kasih Bapak-Bapak dan para netizen semoga sehat selalu. Dan kepada para rekan-rekan milenial jangan putus asa tetaplah semangat jangan berbondong-bondong ke kota untuk kerja serabutan di kota sudah penuh sesat dan lapangan kerja sudah padat sektor pekerjaan terbaik peternakan peternakan ini menjanjikan masa depan sangat menjanjikan dan bukan menjadi pekerjaan sampingan dia akan menjadi pekerjaan pokok jadi untuk rekan-rekan milenial tetaplah kalian bersemangat berusaha di dalam setiap usaha dibutuhkan keberanian keuletan untuk berubah menjadi baik terima kasih kepada semua pihak dan mohon maaf jika ada kata atau kalimat kami yang tidak berkenan kami hanya bisa menyampaikan mohon maaf sedangkan sebagai akhir kata kami ucapkan wabilahi taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi merdeka terima 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 kasih.